Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang luar biasa Suatu hari dalam sebuah pelatihan saya ditanya oleh seorang peserta Bagaimana cara menemukan satu menit yang mencerahkan Dalam buku saya saya menulisnya menjadi one minute awareness Satu menit yang mencerahkan Satu menit bersama Allah Ramadan yang mulia ini Kita diberikan kesempatan banyak untuk menemukan satu menit bersama Allah Ada banyak cara bagaimana Allah mengubah hamba-hambanya di bulan Ramadan ini Kalau dalam buku yang saya tulis Ada empat lapisan hati manusia Yang paling luar yang disebut dengan sodir Kemudian ada yang disebut dengan kolbun Ada kemudian fuad Dan ada yang paling dalam yaitu lub Hati yang paling dalam Di hati yang paling dalam tersebut itulah Kemudian Allah sering mengubah hambanya Walau dalam satu menit Namun bisa mengubah hidupnya Dalam ratusan jam yang akan datang Sahabat-sahabat yang great Teman-teman Sahabat-sahabat seiman Yang luar biasa One minute awareness adalah satu menit Bagaimana mengubah nasib kita Satu menit bagaimana kita bisa melompat Menjadi manusia di atas rata-rata Setiap orang saya percaya Pasti pernah diberikan satu menit Bersama Allah dalam keadaan apapun Pernah satu hari Ada seorang bapak Yang ternyata tercerahkan oleh hal yang sederhana Di bulan Ramadan Ketika anaknya sekolah di sekolah Islam Kemudian membawa buku Ramadan Dia mengatakan Papa Solat jamaah yuk Papanya menjawab Ayo nak kita solat jamaah di mesin Anaknya menjawab Jangan pak Kata pak guru Solat jamaahnya sama papa Papanya langsung menolak Jangan di mesin jadinya nak Sama papa Enggak pak Harus papa yang jadi imam Papanya menangis Sang bapak ini menangis Karena selama hidupnya Dia tidak pernah memimpin Solat menjadi imam Untuk keluarganya Maka pada saat dia menjadi imam Dia menangis Dia kemudian Terbata-bata Dia gak hafal beberapa ayat Sejak peristiwa itulah Dia kemudian mendalami agama Dia belajar tentang Islam Dia belajar tentang Al-Quran Dan dia mendalami Islam begitu dalam Allah menyentuhnya Bukan di level sodar Bukan di level kolab Bukan di level fu'ad Namun di hati yang paling dalam Yang disebut dengan lub Hati yang paling dalam Setiap orang punya memiliki One minute warna Satu menit yang mencerahkan Allah juga sering mengubah hamba-hambanya Dari peristiwa yang disebut biasa Sederhana Tapi pada saat hati dia terbuka Maka disitulah titik perubahan dia Saya ingin sharing seorang sahabat saya Yang punya penghasilan Satu hari Satu koma empat miliar Seorang sahabat yang masih hidup Sehat bugar Dan orang ini sangat luar biasa Pada saat dia kelas lima SD Di Padang Pariaman Ibunya meminjam beras kepada tetangganya Tentangganya mengatakan Makan batu saja kamu Dengan anak-anak kamu Mendengar kata-kata itu Anak kecil ini Langsung mengatakan kepada ibunya Amak Aku gak mau merantau Aku gak mau sekolah lagi Aku mau merantau ke Bukan baru Jangan nak Sekolah nak Dia tetap memaksa merantau Dia tinggalkan sekolah kelas limanya Dia bekerja keras Bekerja kasar Dia bekerja apapun Demi mengubah nasibnya Apa yang terjadi Para sahabat si Iman yang luar biasa Hari ini dia menjadi Ketua Saudagar Minang Suatu hari di sebuah hotel di Pekanbaru Di atas podium Sedang memberikan sambutan Ada banyak orang-orang di sana Pejabat Gubernur Entrepreneur Pengusaha Pada saat di atas podium Sekretarisa memberikan tulisan kepada dia Dia baca tulisannya Dia turun dari podium Tanpa menutup salam Para hadirin berbisik Negatif Oh ternyata sombong ya Pas sudah kaya Ngomong aja gak pakai wassalam Ternyata dia baca tulisan itu Ibunya membuat surat Abas Amak ada di lobby hotel Mau ketemu Abas Karena dia takut ibunya jatuh Maka kemudian dia turun dari podium Kemudian dia bawa ibunya Ke podium Disiapkan kursi samping podium Dan dia bilang lagi Ambil micnya Dan dia berkata Presiden boleh berganti Menteri boleh berganti Tapi amak saya Tidak bisa digantikan oleh siapapun Dialah yang membuat saya berdiri hari ini Di hadapan semua pejabat hari ini Dia menemukan Satu menit bersama Allah Hanya dari kata-kata Makan batu saja Kamu dengan anak-anak kamu Ramadan yang baik ini Para sahabat seiman yang luar biasa Mungkin Anda pernah menjadi Seseorang yang pernah dianggap remeh Dikucilkan Dividnah Dihakimi Dianggap remeh oleh seorang sahabat Anda Oleh atasan Anda Oleh teman Anda Oleh siapapun Justru hari itulah dijadikan Sebagai one minute awareness Satu menit bagaimana Anda Mengubah nasib Satu menit bagaimana Anda Mengubah diri Anda Bukan hanya good Namun menjadi yang lebih great lagi Karena dalam sebuah tulisan Buku yang saya tulis Bahwa perubahan itu para sahabat Bagikan sebuah telur Kalau kita mengetuk telur Tok-tok-tok dari luar Dia pecah mati Tapi bagaimana ketika telur dikeduk dari dalam Tok-tok-tok Maka perubahan itu Lahir Ramadhan yang baik ini Semoga kita tetap punya telinga yang bisa mendengar Semoga punya mata yang bisa melihat Semoga masih punya hati yang bisa merasakan Bukan hati yang tertutup Bukan utupkan hati kita Kita muncul nurani Bukan zulmani Hati yang bercahaya Kita punya nurani yang selalu suka terhadap kebenaran Dan saya percaya kita semua bisa Saya, Nanang Qasim Yusuf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!